Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita Raja Petir Karya Bondan Pramana. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-48. Selamat mendengarkan Jaka yang memiliki keunggulan dalam hal ketenangan diri, membuat dirinya berada di atas lawan. Ketenangan pemuda itu sebenarnya mampu membuatnya menghindari setiap serangan yang dilancarkan Dewa Petir. Tetapi yang dihadapi Jaka seorang tokoh yang memiliki kesaktian cukup tinggi, tenaga dalamnya nyaris sempurna dan didukung senjata dan jurus-jurus silat yang cepat dan membahayakan. Berkali-kali tebasan dan sodokan tangan Dewa Petir hampir mengenai tubuh Raja Petir, tapi dengan menggunakan jurus lejitan lidah petir yang sekali-sekali digunakan bergantian dengan aji bayang-bayang, sodokan dan tebasan tangan cucu Kidurja ke lada hanya membentur tempat kosong. Dari keberhasilan Jaka menghindari setiap serangan Dewa Petir, sudah cukup membuktikan bahwa Dewa Petir harus mengerahkan seluruh kemampuannya jika ingin menundukkan cucu angkatnya selasih, dan itu dibuktikan Dewa Petir dengan meloloskan sabuk biru yang melingkar di pinggangnya. Aku ingin tahu apakah kau mampu menghadapi sabuk petirku, Raja Petir, Tukas Dewa Petir. Tatapan matanya mencorong tajam sebagai tanda ilmu tenaga dalamnya sudah menjapai tingkat tinggi. Sabuk curian itu bukan milikmu, Dewa Petir, sangkal Jaka mantap, namun aku akan berusaha menghadapinya dengan sabukku yang sah ini, lanjut Jaka seraya meloloskan sabuk kuning keemasan yang melilit pinggangnya. Seberkas sinar kuning yang menyilaukan mata memendar-mendar, dan hawa dingin yang menyengat terasa menebar ke sekeliling sudut arena pertempuran, Dewa Petir melihat wujud sabuk petir milik Raja Petir nampak lebih dahsyat, sedikit terkejut, namun karena kepongahannya, lelaki itu berusaha menutupi keterkejutannya dengan lebih dulu mengambil tindakan menyerang. Hiya, tubuh lelaki berpakaian serba biru yang berjuluk Dewa Petir bergerak ke kanan, tangan kanannya yang mencekal sabuk berwarna biru seketika bergerak cepat. Cetar, selats, seberkas sinar keperakan seketika melesat cepat bagai petir menyambar, sinar yang keluar dari lecutan sabuk biru Dewa Petir terus melesat memburu tubuh Jaka. Raja Petir tentu saja tak ingin sinar keperakan itu menerjang tubuhnya, maka dengan menggunakan jurus lejitan lidah petir, tubuh pemuda itu melesat cepat menghindari terjangan sinar keperakan. Hop, dengan menghentakkan kakinya kuat-kuat, tubuh Jaka melesat ke udara, begitu ringan tubuh lelaki berpakaian kuning kemasan bergerak ke atas dan berputaran dua kali, dan ketika tubuhnya mendarat di tanah tanpa menimbulkan suara, Jaka segera mengebutkan sabuk kuning yang berada di tangannya. Star Splash, seberkas sinar keperakan bagai petir menyambar melesat dari sabuk kuning kemasan, Namun pada saat yang bersamaan, Dewa Petir pun melecutkan sabuknya dari arah yang berlawanan. Dua sinar keperakan bagai petir saling melesat dari arah yang berlawanan, dan ketika dua sinar itu bertemu, suara menggelegar seperti gempa segera terdengar. Gelaar bumi di sekitar tempat pertarungan berguncang hebat, empat lelaki mengenakan pakaian hijau, merah, putih, dan coklat terpengaruh oleh guncangan itu, Begitu juga lawan tanding empat lelaki anak buah Dewa Petir, tubuh Mayang Sutera terhuyung meski telah mengerahkan seluruh tenaga dalamnya untuk mengimbangi suara ledakan. Pertarungan empat lelaki gagah melawan seorang darah jelita bernama Mayang Sutera kembali berlanjut. Ketika bumi yang berguncang tak lagi dirasakan, Mayang Sutera yang sudah menggunakan senjata andalannya berupa payung berukuran kecil yang terbuat dari logam keras, berusaha sekuat tenaga menekan lawan-lawannya. Tetapi, keempat lelaki yang berjuluk Empat Barong Muara Kulon, bukan orang-orang kemarin sore yang mudah didesak lawan, terlebih Barong Hijau yang menjadi orang utama dari Empat Barong Muara Kulon, lelaki yang mengenakan pakaian hijau itu memiliki kemampuan lebih tinggi dari ketiga rekannya. Permainan senjatanya yang berupa sebuah rencong berukuran besar, amat membahayakan keselamatan Mayang Sutera, berkali-kali ujung senjata Barong Hijau mengancam tubuh Mayang Sutera. Namun berkat kecerdikan dan kecepatan gerak Dewi Payung Emas, semua serangan ganas yang dilancarkan Barong Hijau berhasil dimentahkannya. Suatu ketika, dengan mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya, Barong Hijau menusukkan senjatanya ke Lambung Mayang, angin bercericitan mengiringi tibanya serangan yang mematikan itu, Dewi Payung Emas tentu saja tak membiarkan senjata lawan melukai kulitnya. Maka dengan kecepatan yang luar biasa Dewi Payung Emas meliupkan tubuh indah nian gerakan Mayang Sutera. Namun dibalik keindahan itu tersembunyi sebuah serangan balasan yang dahsyat. Hih, wit, sambaran payung yang terkembang menuju pangkal tangan Barong Hijau, membuat lelaki itu harem membuang diri ke kanan. Barong Hijau melakukan gerakan yang tepat dengan bergulingan di tanah, hingga serangan Dewi Payung Emas dapat dialakkan. Namun karena kegeramannya, Mayang langsung melepaskan senjatanya yang berupa gelang emas. Si Ing, suara berdesing terdengar, seiring dengan melesatnya gelang kuning yang meluruk ke arah Barong Hijau yang sedang berguling-gulingan di tanah. Tiga lelaki rekan Barong Hijau bernama Barong Merah, Barong Putih, dan Barong Coklat terkejut bukan main, salah satu di antara mereka segera bergerak cepat, mencegah luncuran gelang emas yang mengancam punggung Barong Hijau. Hih, tubuh Barong Merah melesat ke arah senjata Mayang Sutera yang meluncur deras, dan ketika dua jengkal lagi senjata Dewi Payung Emas menghantam punggung Barong Hijau, Barong Merah mengayunkan senjatanya yang berupa sebilah golok besar. Tering, benturan keras tak dapat dielakkan lagi, tubuh Barong Merah terhuyung dua langkah ke belakang, menandakan luncuran gelang emas Mayang Sutera dialiri kekuatan tenaga dalam tinggi. Empat Barong Muara Kulon seketika saling berpandangan menyaksikan kehebatan serangan Dewi Payung Emas, maka ketika Barong Hijau mengedipkan mata, serempak keempat lelaki itu berloncatan menerjang Dewi Payung Emas secara bersamaan. Mayang Sutera menghadapi serangan gencar empat lelaki yang berjuluk Empat Barong Muara Kulon merasa kerepotan. Serangan empat lelaki gagah yang bagai riak gelombang lautan itu mampu menutup ruang geraknya, namun bukan Mayang Sutera jika harus menyerah begitu saja di tangan empat pengeroyoknya, dengan segenap kemampuan dan didukung senjatanya yang berkelebatan cepat, membuat dirinya tak mampu ditundukkan lawan dalam waktu yang singkat. Namun sekuat-kuatnya Dewi Payung Emas yang dicecar serangan-serangan ganas yang beruntun datangnya, maka bukan tidak mungkin jika salah satu serangan itu luput dari tangkisannya. Sebuah tendangan menggeledek Barong Coklat tak kuasa dihindari Mayang Sutera, tendangan lurus yang mengarah ke perut Dewi Payung Emas mendarat dengan telak. Bluk, hek tubuh Mayang Sutera terpental deras ketika telapak kaki Barong Coklat berhasil menghantam perutnya, pekik tertahan keluar dari mulut Mayang Sutera, dan pekikan itu cukup membuat perhatian Raja Petir terpecah. Mayang, jaka berteriak keras melihat tubuh gadis jelita itu terpental deras, karena rasa cemas yang luar biasa, jaka bermaksud menyongsong tubuh gadis jelita yang begitu dikasihinya. Namun rupanya Dewa Petir yang licik segera memanfaatkan kesempatan yang ada, sesaat ketika jaka lengah, tubuh lelaki cucu Kidurja ke lada berkelebat cepat dengan kaki kanan terpentang lurus ke depan. Hiya, blak tendangan lurus Dewa Petir mendarat telak di punggung jaka, langsung saja tubuh jaka terhuyung jauh ke depan, dan karena kerasnya tendangan Dewa Petit, maka jaka tak kuasa menahan keseimbangan tubuh, hingga pemuda itu jatuh bergulingan di tanah berdebu. Memang pantas dipuji daya tahan tubuh jaka. Setelah mendapat terjangan keras, tubuh lelaki muda yang berjuluk Raja Petir itu kembali bangkit, setitik darah nampak terlihat di sudut bibirnya, dan ketika jaka bangkit, yang pertama dicarinya adalah sosok mayang sutera yang tadi terpental deras terhajar tendangan lawan, sedikit rasa lega mengisi rongga dada jaka ketika melihat tubuh mayang sutera berada dalam perlindungan seorang lelaki berpakaian putih yang tidak dikenalnya. Lelaki yang menyanggah tubuh mayang sutera berusia sekitar 45 tahun, wajahnya yang putih menampakkan rahang yang menonjol kuat, dan kumisnya yang tebal hitam membuat wajah itu nampak gagah, tak berapa jauh dari lelaki itu, terlihat tiga lelaki lain berdiri menentang empat orang lawan mayang sutera. Hati jaka bertambah lega melihat salah seorang dari mereka itu dikenalnya sebagai murid utama perguruan Partai Tameng Kencana, yaitu Yaya Mayada. Aku akan membantumu, Raja Petir, ujar Yaya Mayada mantap. Dewa Petir melihat kedatangan empat lelaki gagah yang diketahuinya berada di pihak Raja Petir merasa geram bukan main, dan kegeramannya dilampiaskan dengan menerjang jaka. Hiya, sebuah serangan dahsyat berkelebat ke arah jaka yang sudah siap meneruskan pertarungan, pikiran pemuda itu tak lagi tertuju pada mayang sutera yang telah dilindungi empat lelaki penolongnya, sambaran tangan Dewa Petir yang tertuju lurus ke pelipis, mampu dielakkan dengan mengegoskan sedikit tubuhnya dengan kedudukan kepala dimiringkan ke kanan. Dewa Petir dengan kecepatan yang luar biasa memutar balik serangannya yang mentah, sambaran tangannya kembali berkelebat ke dada jaka. Wu-ut-uts, Raja Petir melompat mundur ke belakang sejauh tiga langkah, kemudian melompat menjauh dengan melentingkan tubuh ke belakang seraya berputaran dua kali, dan ketika mendarat ujung kakinya menotol permukaan tanah hingga tubuhnya kembali melesat semakin jauh. Dewa Petir yang melihat tubuh jaka semakin menjauh segera mengejarnya, sosok tubuh yang terbalut pakaian serba biru itu berlompatan memburu sosok Raja Petir. Jangan lari kau, pengecut, hardik Dewa Petir di tengah lompatannya. Jaka tak menimpali umpatan Dewa Petir, hatinya senang dapat memancing Dewa Petir menjauhi pertempuran empat lelaki penolong mayang sutera dan empat lelaki anak buah Dewa Petir. Itu dilakukan jaka karena pemuda itu tak ingin mereka menjadi sasaran kedahsyatan ilmu-ilmu andalannya yang akan segera dikeluarkan. Ketika jarak dirinya dengan para penolong mayang sutera sudah cukup jauh, jaka menghentikan lentingan-lentingan tubuhnya yang cepat luar biasa. Begitu juga yang dilakukan Dewa Petir untuk sekadar menjaga jarak. Aku bukan pengecut, Dewa Petir ucap jaka keras. Aku hanya ingin mencari tempat yang cocok untuk pertarungan kita. Sekarang keluarkan seluruh kemampuanmu. Aku sebagai pewaris tunggal senjata yang berada di tanganmu akan berusaha menjatuhkanmu. Lanjut, jaka mantap. Kau tak mungkin dapat melakukannya. Raja Petir, balas Dewa Petir tak kalah mantap. Buktikan ucapanmu, kilah jaka. Baik, Dewa Petir melangkah mundur satu langkah. Dua telapak tangannya disatukan dan ditarik menempel dada, bersamaan dengan kakinya yang membentuk kuda-kuda rendah. Mulut Dewa Petir bergerak-gerak seperti membaca mantra. Aji Bayu maut seiring dengan ucapan Dewa Petir yang menyebut nama ajiannya dua telapak tangan yang saling merapat seketika terpentang ke depan. Ures, angin menderu yang menimbulkan hawa panas menyengat seketika itu juga tercipta dari hentakan tangan Dewa Petir. Angin kencang bagai angin puting beliung itu menyerbu tubuh jaka. Lelaki berpakaian kuning keemasan yang berjuluk Raja Petir tidak mencoba menghadapi serangan Dewa Petir dengan jurus pukulan pengacau arah atau jurus hembusan maut yang dimilikinya. Raja Petir lebih memilih jurus lejitan lidah petir untuk mementahkan serangan lawan. Hop, hop tubuh jaka berkali-kali mencelat dari tempat yang satu ke tempat yang lain, menghindari terjangan angin berhawa panas yang dilancarkan Dewa Petir dalam jurus Aji Bayu Maut. Hiya, ures, hop kembali tubuh jaka melejit ke kanan, tapi kali ini gerakan menghindar yang dilakukannya dibarengi dengan gerakan tangan yang menghentak, memberikan serangan balasan dalam jurus hembusan maut. Hentakan tangan kanan Raja Petir menimbulkan serangkum angin deras yang meluruk, menerjang angin yang keluar dari Aji Bayu Maut Dewa Petir. Pla'ar, suara menggelegar terdengar memekakkan telinga ketika dua angin dahsyat bertemu di udara, bumi seketika bergetar saat bunyi keras bagai tepukan dua tangan raksasa terdengar, pohon-pohon kecil yang berada di sekitar arena pertarungan bertumbangan, suasana bising meramaikan pertarungan yang berjalan alot. Julukanmu sebagai Raja Petir ternyata bukan julukan kosong, kau memang hebat Raja Petir, namun aku tak yakin kehebatanmu mampu menandingi kedahsyatan pedang petir yang ku dapat dari Eyang Durja Kelada. Besiaplah mencium liang lahat, Raja Petir, ucap Dewa Petir menggelegar. Dewa Petir kemudian menghunus sebilah pedang pusaka yang diberi nama Pedang Petir. Pamor pedang yang memendarkan cahaya kemerahan sanggup membuat hati Jaka bergetar hebat, terlebih ketika pedang almarhum Raja Petir itu teracung ke udara, langit di tempat pertarungan berubah gelap, awan gelap bernaung di atas kepala Jaka, sementara suara guntur terdengar di kejauhan. Uroah, Dewa Petir memekik keras, tubuhnya mencelat cepat seiring dengan hentakan kaki yang kuat pada permukaan bumi, pedang pusaka yang berada di atas kepala terayun-ayun mengerikan. Terkejut hati Jaka mendapat serangan yang begitu dahsyat, terlebih ketika dilihatnya seluruh tangan Dewa Petir menjadi merah. Wuung, suara mengaung terdengar ketika pedang pusaka yang berada di genggaman Dewa Petir berkelebat menebas leher Jaka. Raja Petir segera bergerak cepat menghindari serangan, Jaka memang berhasil menghindari, namun taurung tubuhnya terpental deras, tersambar angin deras yang keluar dari pedang pusaka Dewa Petir. Gila, ucap Jaka dalam hati setelah mampu menguasai diri. Sementara Dewa Petir yang merasa berada di atas Jaka, semakin gencar melakukan serangan-serangan mematikan, pedang petir yang berada di genggamannya terus berkelebat ke bagian-bagian mematikan tubuh Jaka. Sedang Jaka dengan sekuat tenaga berusaha menghindari terjangan Dewa Petir, meski untuk itu terpaksa harus jatuh bangun. Uts, Wuung, tubuh Raja Petir mencelat dua tombak ke udara. Maka angin tebasan pedang pusaka Dewa Petir menggetarkan ujung celananya, bahkan telapak kaki Jaka merasakan getaran itu. Berbahaya sekali jika pedang itu terus berada di tangan cucu Kidurja, kata hati Jaka setelah tubuhnya mendarat dengan manis, aku harus merebutnya, bagaimanapun caranya. Sementara Dewa Petir menghentikan serangan dan berdiri tegak memandang wajah Jaka, namun dalam hati berbicara bahwa kalau dirinya harus memainkan jurus pedang tingkat terakhir untuk menjatuhkan Raja Petir. Hmm, bocah ini harusku gempur dengan jurus pedang petir mengguncang selaksa naga, putus Dewa Petir dalam hati. Raja Petir panggil Dewa Petir menggelegar. Kali ini aku tak akan memberimu kesempatan lagi, sudah cukup aku mengetahui sejauh mana ilmu yang kau miliki. Sekarang besiaplah menghadapi jurus pedang tingkat akhir, jurus pedang petir mengguncang selaksa naga yang akan mengubur julukanmu yang terkenal di seantero rimba persilatan, tegas Dewa Petir mantap. Lakukanlah kalau kau mampu, Dewa Petir, sahut Jaka tanpa gentar sedikitpun. Begitu Dewa Petir mendengar ucapan Jaka, kedua kakinya segera direntangkan, tangan kirinya yang diletakkan di depan dada bergeser ke hulu pedang. Pedang pusaka peninggalan almarhum Raja Petir yang kini jadi sengketa, digenggam kuat-kuat oleh Dewa Petir dengan kedua tangannya, mata lelaki berpakaian biru itu terpejam, tubuhnya berguncang hebat, dan ketika guncangan itu berhenti dengan sendirinya, tangan Dewa Petir yang menggenggam pedang pusaka terangkat ke atas. Uroah Dewa Petir memekik keras seiring dengan terangkatnya pedang pusaka pada batas paling tinggi, langit seketika menjadi gelap dan bunyi bergemuruh terdengar di kejauhan. Gelar, gelar, gelar lidah petir berjulur-julur menjilat pedang pusaka yang teracung tinggi-tinggi. Begitu juga tubuh Dewa Petir, berkali-kali jilatan lidah petir menghantam tubuhnya. Itulah ilmu inti Dewa Petir yang diberi nama pedang petir mengguncang selaksa naga, tubuh Dewa Petir sedikit pun tak goyang ketika lidah-lidah petir menyambarnya. Langit kembali terang-benderang ketika suara gemuruh itu mendadak hilang, Raja Petir melihat wajah Dewa Petir menjadi begitu keras, dan matanya merah membara seperti mata seekor naga yang terluka. Pada saat-saat yang menentukan itu, Jaka memutuskan akan menghadapi ilmu Dewa Petir dengan aji kukuh karang tingkat terakhir, dirinya akan menciptakan tenaga suci yang pernah dikatakan Nyi Selasi. Maka Raja Petir segera mundur satu langkah, dan pada kedudukan kaki membentuk kuda-kuda rendah, Jaka menarik kedua tangannya ke atas kepala, sementara tarikan napas halus tercipta seiring dengan rentangan tangan yang menimbulkan gemeretakan otot-otot tangan dengan jari terkepal. Tangan yang terentang dengan jari-jari mengepal, ditarik menyilang ke depan dada, dan semua gerakan yang dilakukan Jaka dengan mengerahkan seluruh kekuatan tenaga dalam dan segenap kepekaannya, membuahkan hasil yang amat menakjubkan, tubuh lelaki muda usia yang memiliki kesaktian tinggi kini terbungkus sinar kuning kemasan. Sinar kuning membungkus dari kepala hingga ujung kaki. Dalam keadaan tubuh terbungkus ajian-aji kukuh karang, Raja Petir masih memancing sebentuk kekuatan suci yang selalu ada pada orang-orang yang berada di pihak kebenaran, pemuda itu pun memejamkan mata. Melihat kedudukan lawan seperti itu, Dewa Petir segera menghentakkan kaki ke tanah, tubuhnya melesat cepat ke arah Jaka dengan sebilah pedang teracung di atas kepala, yang menimbulkan ledakan-ledakan bak gemuruh petir. Hiya, wuung, wuung, suara petir menggelegar terdengar memekakkan telinga, tanpa merubah kedudukannya dan dengan mata masih terpejam, tubuh Jaka bergeser dengan sendirinya dari satu tempat ke tempat lain, hingga tebasan pedang pusaka Dewa Petir berkali-kali membentur tempat kosong. Keparat, maki Dewa Petir berang bukan main, kembali Dewa Petir menghentakkan kaki kuat-kuat, tubuhnya melesat cepat dengan pedang pusaka yang memendarkan sinar kemerahan bergerak-gerak di atas kepala, gerakan menebas leher lawan akan dilancarkan Dewa Petir. Hiya, wuung, tep di luar dugaan Dewa Petir, telapak tangan Jaka yang berada pada kedudukan menyilang, bergerak cepat menangkap sambaran pedang pusaka yang terarah ke batang leher, ujung pedang pusaka yang menjadi sengketa, kini terjepit dua telapak tangan Jaka. Dewi Petir tentu saja murka bukan main menerima kenyataan ini, segala bentuk kemurkaannya dilampiaskan dengan menarik pulang senjata yang ditangkap dua telapak tangan Raja Petir. Hiya, dengan amarah meluap serta segenap kekuatan tenaga dalam yang dimiliki, Dewa Petir terus berusaha menarik pulang senjatanya, sementara Raja Petir yang merasakan tubuhnya seperti sedang dialiri sebentuk kekuatan asing, sedikit pun tak nampak mengeluarkan tenaga untuk mempertahankan pedang pusaka yang berhasil ditangkapnya. Dengan kepekaan penuh dan dibantu kelebihan aji kukuh karang yang memiliki daya serap tinggi, Jaka melakukan gerakan yang menurut Dewa Petir akan mencelakakan dirinya sendiri, tangan kiri Jaka perlahan ditarik ke samping kiri, seolah hendak melepaskan jepitan pada ujung pedang pusaka, tapi kenyataannya, setelah tangan kiri Jaka terpisah dari ujung pedang, sedikit pun batang pedang pusaka itu tak bergeser dari tempatnya, meski Dewa Petir dengan kekuatan tenaganya menarik pulang pedang pusaka, namun pedang itu seperti menempel kuat pada telapak tangan Jaka. Maaf, Dewa Petir, terpaksa aku harus menghempaskan tubuhmu dan merebut kembali pedang pusaka yang menjadi haku, ucap Raja Petir dengan gemas suara memantul ke seluruh penjuru arena pertarungan. Dewa Petir tersentak mendengar ucapan Raja Petir. Dengan kekuatan tenaganya, lelaki itu terus berusaha menarik pulang senjata andalan yang selama ini telah banyak membantunya, namun ternyata perbuatan Dewa Petir hanya sia-sia belaka, sedikit pun pedang Petir tak bergerak dari telapak tangan Jaka. Maaf Sobat, aku terpaksa harus melakukannya, tukas Raja Petir seraya memutar-mutar tangan kirinya memainkan jurus ampuh hembusan maut. Hih, wruwes, blark, tubuh Dewa Petir terpental deras ketika sambaran jurus hembusan maut menerpa dengan telak dadanya, tubuh tegap yang terbalut pakaian serba biru itu terus melayang bagai daun dihembus angin kuat, pekik kesakitan yang terdengar serasa memantul pada sudut-sudut arena pertarungan. Bruh, tubuh cucu Kidurja Kelada yang berjuluk Dewa Petir Ambruk Ketanah, setelah melayang sejauh empat tombak, namun memang pantas dipuji daya tahan tubuh Dewa Petir. Meski dadanya telah terhantam pukulan sakti Jaka, tubuh lelaki itu kembali bangkit berdiri walaupun terhuyung-huyung, Dewa Petir meloloskan sabuk biru yang membelit pinggangnya, dan dengan mengandalkan tenaganya yang tinggal sedikit, Dewa Petir bergerak lamban menyerang Jaka. Lelaki muda yang berjuluk Raja Petir sebetulnya tak tega harus menggedor kembali tubuh lawan, tapi karena serangan-serangan Dewa Petir masih mengandung ancaman maut, maka Raja Petir terpaksa membendung gerakan Dewa Petir dengan pukulan jarak jauh. Hiya, hih, berak tubuh Dewa Petir kembali terjerembab ketika pukulan jarak jauh Jaka menerpa telak bagian perutnya. Hueh, seiring dengan muncratnya cairan merah kental dari mulut cucu Kidurja Kelada, nyawa Dewa Petir pun pergi meninggalkan Raga, dan tubuh lelaki berpakaian biru itu terbujur kaku. Dengan tatapan sedih, Jaka memandang tubuh Dewa Petir yang telah menjadi mayat, sementara Pedang Petir yang memiliki perbawa menggiriskan, tergeletak satu setengah tombak di samping kanan Dewa Petir. Jaka mengalihkan tatapannya pada Pedang Pusaka, sebentuk perasaan asing yang amat kuat dirasakan Jaka menarik-narik hasratnya untuk meraih Pedang Pusaka. Jaka pun meneliti Pedang Pusaka peninggalan almarhum Raja Petir yang berada di genggamannya, secara seksama diperhatikannya tangkai pedang yang begitu indah, tangkai itu berwarna kuning kemerahan merahan seperti tembaga. Jaka terkejut melihat batang pedang tiba-tiba raib seiring dengan mengendurnya seluruh otot-otot tubuhnya, namun pikiran cerdik Jaka cepat menarik kesimpulan, tubuh pedang yang berbentuk lidah petir yang memendarkan sinar kemerahan, akan nampak jika seseorang yang memegang senjata pusaka itu mengerahkan tenaga dalam tingkat tinggi. Karena rasa penasaran akan keunikan Pedang Petir, secara tak sengaja Jaka mengangkat senjata itu melewati batas kepala. Keanehan seketika terjadi, Jaka merasakan tubuhnya seperti diputar-putar oleh sebentuk kekuatan tak terlihat, karena putaran tenaga aneh itu semakin kuat, Jaka segera mengerahkan tenaga dalamnya untuk mengimbangi kekuatan gaib itu, akibatnya. Langit seketika berubah gelap, bunyi guntur menggelegar terdengar di kejauhan, beberapa saat lamanya suara guntur terdengar samar, namun pada saat berikutnya suara itu terdengar jelas, seperti meledak-ledak di atas kepala Jaka. Gelar, gelar, pref, pref, sinar keperakan yang tak lain lidah petir, menyambar berkali-kali, menerpat tubuh Jaka dan pedang pusaka yang terangkat tinggi di atas kepala, hawa panas dirasakan Jaka menjalar dari bagian ujung pedang, hawa panas yang membuat tubuh Jaka menggeletar terus merambat hingga ujung kakinya. Pada saat itu tubuh Jaka merasakan sebuah kekuatan gaib dua kali lipat besarnya, dan ketika Jaka membawa turun pedang petir yang teracung di atas kepala, sinar petir pun memancar dari ujung pedang pusaka, dan langit mendadak terang seperti semula. Ah ah, Jaka menarik napas panjang, mengingat dirinya telah berhasil menjalankan amanat nyiselasih, seiring dengan tarikan napas yang terasa melonggarkan dada, mata Jaka tertumbuk pada sehelai sabuk yang tergeletak di tanah. Jaka menghampiri sabuk biru yang juga bagian dari pusaka peninggung, galan almarhum Raja Petir, diraihnya sabuk yang tergeletak itu dengan dada berdebar-debar. Ah, Jaka terkejut menyaksikan keanehan yang terjadi, sewaktu pemuda itu mengenakan sabuk biru, sabuk itu seakan menelusup masuk ke dalam sabuk kuning kemasan yang melingkar di pinggangnya, dan yang membuat Jaka lebih tercengang, warna sabuk yang kini membelit pinggangnya berubah menjadi hijau. Heh, rasa penasaran rupanya membuat Jaka segera menggerakkan tangan, meloloskan sabuk yang kini berwarna hijau. Ah, sungguh menakjubkan kejadian ini, ucap Jaka dalam hati, benar apa yang diucapkan Nyi Selasih, lanjutnya dengan sepasang bola mata tak lepas memandang wujud sabuk petir yang kini berubah berwarna hijau. Ah, sebuah pekikan melengking tinggi ke angkasa, menyadarkan Jaka akan keterpakuannya pada benda-benda pusaka peninggalan orang tua Nyi Selasih. Seketika itu juga pikirannya teringat pada mayang sutera, kekhawatiran pun menguasai hatinya. Dengan gerakan cepat Jaka membelitkan sabuk hijau pada pinggangnya, dan dengan memegang sebilah pedang bernama pedang petir, Jaka berlari cepat ke arah pertarungan berlangsung. Lega hati Jaka melihat tubuh mayang sutera berdiri tegak tanpa ada luka sedikitpun di tubuhnya. Sementara seorang lelaki gagah yang dikenal Jaka sebagai anak buah dewa petir nampak terkulai lemah di tanah. Dari mulut lelaki gagah yang bernama Barong Merah, terlihat becak darah yang telah menghitam. Pada tempat lain terlihat tiga mayat lelaki berpakaian hijau, putih, dan coklat yang tak lain rekan Barong Merah. Yang jika bersatu berjuluk Empat Barong Muara Kulon. Tatapan mata Jaka terus berkeliling memandang empat lelaki penolong mayang sutera yang tengah berdiri menatap tubuh Barong Merah. Ketika tatapan mata Jaka menangkap sosok tegap Yaya Mayada, sebuah senyum pun tergurat di wajah Jaka. Senyum yang mewakili ucapan Jaka yang bermaksud terima kasih. Mayang sutera yang baru menyadari kehadiran Jaka segera menghambur mendekati sosok muda yang berjuluk Raja Petir. Kau tidak apa-apa, kakang, tanya mayang sutera khawatir. Seperti yang kau lihat, mayang, sedikitpun aku tak berkurang, malah sebaliknya, aku mendapatkan ini, jawab Jaka sambil mengacungkan pedang petir. Hanya tangkanya saja, kakang, tanya mayang sutera dengan bola mata terbelalak heran. Jaka hanya tersenyum mendengar pertanyaan gadis jelita itu, kemudian tangan pemuda itu merangkul bahu gadis yang dikasihinya. Nanti ku jelaskan pertanyaanmu itu, mayang, sekarang mari kita temui empat lelaki yang telah menolongmu, ujar Jaka pelan. Ayo, kakang, sambut mayang sutera seraya melangkahkan kaki ke arah Yaya Mayada, murid utama perguruan partai Tameng Kencana. Terima kasih atas bantuan yang telah kalian berikan. Ucap Jaka setelah jarak mereka hanya tinggal setengah tombak, tanpa bantuan kalian aku tak mungkin dapat menaklukkan Dewa Petir. Lanjut Jaka. Empat lelaki yang telah membantu mayang sutera menghadapi anak buah Dewa Petir hanya tersenyum mendengar perkataan merendah Jaka. Apa yang kami lakukan tidak berarti apa-apa, jika dibandingkan dengan sepak terjangmu yang selalu mencegah keangkara murkaan, kilah lelaki berusia sekitar 45 tahun yang mengenakan pakaian putih. Terima kasih. Kisanak, bolehkah aku tahu siapa kalian yang telah berjasa melindungi kawanku ini? Tanya Jaka kemudian. Panggil aku Kisuryadika. Jawab lelaki berpakaian putih, sedang yang berpakaian kelabu murid-muridku, Raja Petir, nama mereka Tudawa dan Satagi, lanjut Ki Suryadika. Aku Yaya Mayada, Raja Petir, kau masih mengingat nama itu bukan terdengar suara lelaki bertubuh tegap. Tentu saja aku masih mengenalmu, Kakang Yaya, sahut Jaka Sopan, terima kasih atas bantuanmu, sambung Jaka. Ah, jangan berkata seperti itu, Raja Petir, budi baikmu pada perguruanku tidak setimpal dengan yang kulakukan saat ini, aku belum bisa membalas kebaikanmu itu, kilah Yaya Mayada. Jaka tak menyanggah ucapan Yaya Mayada, bola mata Jaka hanya merayapi wajah murid perguruan partai Taming Kencana. Kalau begitu sampaikan salamku pada Ki Rantasanu, Kakang Yaya, ucap Jaka kemudian. Dengan senang hati akan ku sampaikan salammu, Raja Petir, sahut Yaya Mayada. Tatapan mata Jaka kini beralih pada Ki Suryadika dan dua muridnya. Sekali lagi ku ucapkan terima kasih atas bantuan kalian, ucap Jaka sambil menundukkan kepala, mudah-mudahan aku dapat membalas budi baik yang telah kalian berikan, dan jika aku tak sempat, maka orang lain yang akan membalas kebaikanmu, Ki Suryadika, lanjut Jaka sopan. Apa yang kulakukan ini datang dari perasaan hati yang ikhlas, Raja Petir, sambut Ki Suryadika. Terima kasih, Ki Suryadika, aku dan kawanku mohon permisi, tukas Jaka, masih ada keperluan lain yang harus kami selesaikan. Silakan, Raja Petir, silakan, tukas Ki Suryadikada. Mata Jaka kembali menatap wajah Yaya Maya, aku juga, Kakang Yaya, Ki Suryadika, terima kasih atas pertolongan kalian, tambah Mayang Sutera dengan suara lembut, Ki Suryadika dan kedua muridnya, serta Yaya Mayada bersamaan menganggukkan kepala. Maka saat itu juga Jaka dan Mayang Sutera menghentakkan kaki mereka, cepat dan ringan gerakan yang dilakukan Raja Petir dan Dewi Payung Emas, hingga dalam sekejap mata, tubuh mereka sudah jauh meninggalkan Ki Suryadika dan Yaya Mayada. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, cerita Raja Petir karya Bondan Pramana. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa!